Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop yang mengalami drop fps. Sehingga laptop kalian itu sering patah-patah ketika kalian sedang mengetik, menonton youtube, atau sedang bermain game. Nah, solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, kalian koneksikan terlebih dahulu laptop kalian dengan jaringan internet. Pastikan jaringan internetnya itu stabil. Nah, jika sudah silakan kalian bisa lanjut ke langkah pertama. Langkah pertama silakan kalian klik kanan logo start, kemudian kalian pilih device manager. Nah, jika sudah silakan kalian pilih panah pada menu display adapter. Nah, biasanya di setiap device itu beda-beda ya. Ya, ada yang display adapternya cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga gitu. Nah, di sini silakan kalian update semua driver yang ada pada menu display adapter. Nah, kita update driver pertama terlebih dahulu. Kita klik kanan. Kemudian kita pilih update driver. Setelah itu kalian pilih search automatically for driver. Jika sudah, silakan kalian close. Kemudian silakan kalian klik kanan lagi driver kedua. Kemudian kalian pilih update driver. Setelah itu kalian pilih search automatically for driver. Setelah itu silakan kalian close. Nah, selanjutnya silakan kalian pilih panah pada menu monitor. Kemudian silakan kalian update semua driver yang ada pada menu monitor ini. Nah, di sini punya saya hanya satu ya. Silakan kalian klik kanan saja. Kemudian kalian pilih update driver. Setelah itu kalian pilih search automatically for driver. Jika sudah, silakan kalian close. Dan kalian close. Dan setelah itu silakan kalian restart. Dengan cara klik tombol start. Kemudian kalian pilih ini. Kemudian kalian pilih restart. Dan tunggu hingga proses selesai. Jika sudah, silakan kalian lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, silakan kalian klik kanan logo start. Kemudian kalian pilih run. Nah, di sini silakan kalian tulis saja. Rack edit. Seperti ini ya. Setelah itu kalian klik ok. Jika muncul perizinan, silakan kalian pilih yes. Nah, jika sudah muncul seperti ini. Silakan kalian klik pada panah Haki. Current user. Kemudian kalian pilih sistem. Klik panahnya. Setelah itu silakan kalian klik pada game config store. Kalian klik saja. Nah, di sini ada game DVR enable. Kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih modify. Setelah itu silakan ubah value datanya menjadi 0. Kemudian kalian klik ok. Selanjutnya silakan kalian klik panah pada Haki local machine. Kemudian kalian klik panah pada software. Kemudian kalian klik panah pada Microsoft. Selanjutnya silakan kalian klik panah pada police manager. Kemudian kalian klik panah pada default. Selanjutnya silakan kalian cari yang namanya application management. Nah, di sini ada application management. Kalian klik panahnya. Selanjutnya silakan kalian klik pada allow game DVR. Nah, di sini silakan kalian klik kanan value. Kemudian kalian pilih modify. Selanjutnya kalian ubah value datanya menjadi 0. Nah, jika sudah kalian klik ok. Nah, jika sudah silakan kalian close saja. Dan lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga silakan kalian buka file explorer. Kemudian kalian klik kanan disk PC. Kemudian kalian pilih properties. Nah, jika sudah silakan kalian pilih advanced system setting. Setelah itu kalian pilih setting pada menu performance. Nah, kemudian silakan kalian samakan settingannya sesuai dengan milik saya ini ya. Jika sudah silakan kalian klik apply dan ok. Kemudian kalian close semua saja. Dan selanjutnya kalian close saja. Dan selanjutnya lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima silakan kalian klik kanan logo start. Kemudian kalian pilih run. Jika sudah silakan kalian tulis saja di sini. MS config. Nah, kemudian kalian klik ok. Nah, jika menuju seperti ini silakan kalian menuju ke menu services. Dan silakan kalian matikan aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan. Usahakan aplikasi-aplikasi di luar aplikasi sistem ya. Seperti aplikasi Microsoft, Intel, AMD, dan lain sebagainya. Jadi, aplikasi-aplikasi di luar aplikasi bawaan silakan kalian hapus saja centangnya. Nah, untuk menghapusnya kalian bisa langsung hapus saja. Contohnya ini ya. Kalian bisa hapus centangnya dengan klik saja. Nah, ini hapus ya. Nah, jika sudah kalian klik apply saja. Kemudian silakan kalian menuju startup. Kemudian kalian pilih open task manager. Nah, di sini silakan kalian disable aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan. Contohnya misal SmartDAV ini. Kalian klik kanan. Dan kalian disable. Silakan kalian disable aplikasi-aplikasi yang tidak kalian gunakan ya. Jika sudah, silakan kalian close saja. Kemudian kalian klik apply dan ok. Nah, jika misal semua langkah tadi ternyata tidak berhasil dan masih saja bergedip-gedip. Biasanya itu karena adanya bug. Nah, bug itu bisa kalian selesaikan dengan cara kalian bisa update Windows 10 atau Windows 11 kalian ke versi terbaru. Nah, caranya silakan kalian buka menu source. Terus kalian tulis saja di sini Windows Update. Nah, Windows Update kalian klik saja. Jika sudah, silakan kalian pilih check for update. Nah, silakan kalian tunggu hingga proses update selesai. Nah, seperti itu saja. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.